Kalau saya melihat perempuan itu punya potensi memiliki inovasi dan juga perempuan itu bisa dilibatkan sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang dimilikinya. Saya di rumah itu wajib yang namanya memeluk anak, kemudian mengatakan kalimat positif bahwa AA hebat, AA pintar, AA itu kuat. Apa ya, suatu kegembiraan yang sangat luar biasa. Ada satu sekolah yang, mohon maaf itu kalau dari kata orang Sunama apa ya, besek ya, pakai bambu gitu ya. Jadi dindingnya itu pakai bambu, pakai bambu gitu ya, tapi jumlah muridnya banyak, terus semangatnya dari gurunya itu luar biasa, ya dan udah sepuh-sepuh gitu ya. Ternyata ketika saya bertanya, ini asli dari mana? Dia itu pasangan suami itu orang mana coba? Orang Garut. Podcast kita semua. Tapi emang tugas kita sebagai seorang pendakwah ya Mi ya, insya Allah. Nah ini kita bincang-bincang sebentar dengan tokoh pendidikan, Umi Nina. Tentunya Umi banyak bergerak berkipah di pendidikan ya Mi ya, terutama Pak Ut, pendidikan anak usia dini. Nah selain itu Umi Nina juga sebagai seorang asesor dari Drainer Badan Akreditasi Nasional. Jadi luar biasa ya teman-teman, suatu kehormatan tersendiri ya Mi ya, bisa jadi seorang asesor dan prosesnya juga panjang pastinya. Insya Allah, bismillah. Nah selain profesi tadi, ternyata Umi juga seorang womanpreneur ya Mi ya, pebisnis. Dalam rangka butuh. Mencari. Mencari tambahan income yang pastinya kita semua butuh ya Mi ya. Kemudian putra-putri Umi juga enam. Enam. Ya Mi ya. Nah teman-teman semua pastinya bisa bayangkan ya, dengan aktivitas seorang ibu, enam putra-putri, kemudian juga amanah yang lain. Dan kebetulan juga memang karena bidangnya Umi pendidikan, pasti Umi bisa ya cerita nih Mi. Kira-kira seperti apa sih pendidikan kita di Indonesia, terutama khususnya di Puakarta. Oke. Gitu Mi. Mungkin yang akan saya ceritakan terkait pendidikan anak usia dini ya. Ya boleh Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Allah maasalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah luar biasa Mbak Dia. Ya bisa ketemu ya Mbak. Ya bisa ketemu. Dan ini adalah salah satu agenda yang sangat luar biasa. Jadi sebetulnya kenapa saya terjun di dunia anak usia dini. Jadi background saya sebetulnya di teknologi hasil pertanian. Ternyata memang itu Mi ya basicnya awalnya IPB. Ya IPB. Nah kodarullah pada tahun 2000 saya diboyong sama suami. Karena suami kerja di Purwakarta. Nah disitu di sekitar tuh banyak anak-anak usia dini. Ya anak-anak usia dini. Dan kebetulan waktu itu di perumahan saya itu hanya ada satu ya. TK yang berdiri. Nah akhirnya banyak tetangga yang menitipkan. Anaknya. Ya menitipkan anaknya. Dan itu pun usulan dari para tetangga-tetangga untuk mencoba buka katanya gitu. Nah Alhamdulillah saya membuka salah satu lembaga pendidikan anak usia dini ya. Seperti itu. Nah ada pun terkait dengan saya saat ini. Di bidang saya adalah menjadi seorang ya asesorban Pak Ud dan PNF Coba Barat. Artinya itu memang seleksi yang sangat luar biasa ya. Ketika waktu itu apa ya. Saya juga gak nyangka ya. Karena waktu itu saya sudah selesai 10 tahun menjabat menjadi salah satu ketua di organisasi Pak Ud yang ada di Purwakarta selama 10 tahun. Dan saat ini saya majelis stigma. Merasa terpanggil gitu ya. Merasa terpanggil yang dimana ketika saya diamanahkan anak sama Allah itu berarti saya harus memiliki ilmu tentang pendidikan anak usia dini. Jadi kadang-kadang kita sudah merasa benar apa yang kita terapkan. Padahal kan anak itu harus dididik sesuai dengan masanya ya. Ya benar. Jadi belum tentu dulu ketika orang tua kita memberikan pendidikan dengan cara orang tua kita dulu. Sesuai. Anak-anak dididik sesuai dengan zamannya ya Mi ya. Betul. Jadi kita ibu harus belajar terus ya Mi ya. Nah itu. Jadi ketika diamanahkan anak satu saya akhirnya banyak baca-baca tentang pendidikan anak usia dini. Karena anak itu adalah aset ya. Aset luar biasa. Jadi kalau fondasinya itu adalah kuat. Bismillah saat ini pun ketika Allah amanahkan enam orang anak itu bagaimana saya pun harus terus menambah ilmu, menambah ilmu, menambah ilmu. Jadi tugas asesor itu adalah bagaimana kita menilai salah satu sekolah itu sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak. Jadi usia Pak Ud itu ketika memberikan pola pembelajarannya itu harus seperti apa. Nah itu. Jadi Alhamdulillah juga di Kabupaten Purwakarta sudah banyak yang mendekati kepada tahapan konsep pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Jadi kita berproses Mbak Dia. Iya benar Mi tapi kadang-kadang kita temukan kan ternyata anak-anak itu kayak digeber ya. Digeber. Kayak cepat baca tulis hitung gitu. Padahal sebenarnya kalau saya ingat nih Mi waktu jaman saya dulu PK gitu ya. Kita belum diajarin itu dan memang kayak main-main-main gitu Mi. Cuman gak tahu perkembangan jaman sekarang tuh kayaknya suatu kebanggaan tersendiri ya orang tua. Jadi misalnya dipahamkan lagi ya Mi ya orang tua ya. Nah ternyata fasenya umur segini tumbuh kembangnya seperti apa. Kemudian tidak tiba-tiba karbitan gitu ya Mi ya. Betul. Jadi makanya perlu sebetulnya orang tua itu untuk memahami. Orang tua kadang-kadang kan mohon maaf ini desakan dari orang tua juga sebenarnya. Iya benar. Bahwa TK itu harus bisa baca tulis hitung. Padahal kalau kita berbicara terhadap dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi tahapan TK itu sebenarnya ada proses tahapan kita. Dia itu adalah mampu beradaptasi, mampu bersosialisasi seperti itu. Itu Mbak. Iya benar Mi. Kadang-kadang apalagi ditambah dengan ya kadang di SD-nya juga ya. Ada yang gak diterima karena belum baca tulis, belum bisa baca tulis. Jadi memang sepertinya memang harus ada. Ya itu benar fungsinya asesor tadi ya Mi ya. Betul banget. Di sekolah, dievaluasi, udah sesuai belum dengan masanya, tumbuh kembangnya. Nah apalagi sekarang ini Mi kalau kita lihat era pandemi kemarin kan. Nah kira-kira gimana tuh kalau menurut Mi tuh antara online dan offline gitu. Lebih bagus mana gitu ya hasilnya kepada Pak Ut tadi gitu. Jadi di satu sisi kita harus melaksanakan juga kebencikan pemerintah. Ya karena kasus pandemi ya. Kita tetap harus ada yang namanya proses pembelajaran. Di satu sisi kadang-kadang lewat online juga memang tidak maksimal. Tapi akhirnya kita supaya tidak terputus proses pembelajaran kepada anak-anak. Ya kita ada yang dilaksanakan secara online gitu seperti itu. Tetapi secara online juga itu adalah memang harus sesuai juga. Sesuai dengan tadi kembali tahapan perkembangan usia anak itu seperti apa. Nah jadi ya repot juga waktu saya tugas juga kemarin Mbak Diah ya. Waktu saya tugas asesor. Ada proses visitasi yang waktu itu dilaksanakan online gitu. Ya itu hanya gangguan asinya. Padahal harusnya offline ya Mi ya. Ya gitu. Jadi akhirnya kita tidak apa ya. Agak keterkendala terutama yang ada di pelosok-pelosok ya. Karena gangguan jaringan juga tidak begitu baik. Ya seperti itu. Umi paling jauh kemana Mi asesor? Sepertinya saya di Jawa Barat itu sudah Alhamdulillah. Jadi sudah. Hampir semuanya. Keliling semuanya insya Allah. Ya seperti itu. Kebayang ya Mi. Ya berawal dari Bekasi muter kan gitu ya. Memutar sampai kembali lagi ke Bekasi. Seperti itu. Nah kalau Bekasi kan kota ya. Kalau yang pelosok-pelosok itu yang luar biasa perjuangan ya Mi. Masya Allah tidak bisa diceritakan. Umi bisa banyak pengalaman yang luar biasa itu. Yang berkesan dimana Mi? Yang saya berkesan itu. Masya Allah itu ada di daerah. Yang dimana ketika saya perjalanan dari sini. Kan biasanya saya itu kalau berangkat itu. Sorenya itu hari Ahad selalu ngisi pengajian dulu. Karena Ahad itu selalu ada jadwal ya. Sore itu ngisi pengajian. Jadi saya berangkat akhirnya habis maghrib baru berangkat. Nah berangkat dari sini habis maghrib. Waktu itu saya ada tugas di Sukabumi ya. Ternyata sampai di penginapannya saja. Karena disitu gak ada hotel. Sampai di penginapan aja saya. Itu adalah jam 1. Jam 1 malam. Nah jam 1 malam kita baru sebentar aja tidur. Ternyata si lembaga itu menjemput ke lokasi karena jauh. Akhirnya berangkat kita setelah sholah subuh. Nyampe ke lembaga jam berapa? Jam 9. Nah ternyata. Perjalanannya jauh ya? Luar biasa. Tetapi ketika disana saya menemukan suatu kegembiraan yang sangat luar biasa. Ada satu sekolah yang mohon maaf itu kalau dari kata orang Sundama apa ya? Besek ya pakai bambu gitu ya. Jadi dindingnya itu pakai bambu. Pakai bambu gitu ya. Seperti itu. Tapi jumlah muridnya banyak. Terus semangatnya dari gurunya itu luar biasa. Ya dan udah sepuh-sepuh gitu ya. Ternyata ketika saya bertanya, ini asli dari mana? Dia itu pasangan suami itu orang mana coba? Orang Garut. Oh, Garut daerahnya. Deket kan berarti dari tempat tersebut ke Garut. Ya dari situ, apa ya? Nama daerahnya apa demi? Lupa saya. Pokoknya saking banyaknya ya daerah itu. Daerah yang seperti itu. Tapi saya ada kegembiraan yang sangat luar biasa. Walaupun di daerah, ternyata mereka berusaha juga. Berusaha ketika memberikan proses pendidikannya itu adalah pingin memberikan yang terbaik. Jadi makanya ya tadi fungsi asesor itu bukan menjustifikasi salah satu sekolah mbak Diyah. Misalkan ini nilainya A, B, C gitu ya. Mungkin sarana-sarananya dirasa kurang gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa memberikan masukan. Jadi kalau saya asesor itu tugasnya adalah memberikan masukan aja. Sharing saja. Maksudnya sesuai dengan kondisi di sana. Jadi sharing saja. Bukan untuk menghakimi ya. Iya Mie ya. Padahal sebenarnya asesor itu kan salah satunya ada evaluasi ya penilaian. Tapi kita sesuaikan juga ya Mie ya. Dengan kondisi sekitarnya. Kemudian mungkin sarana dan prasarananya mungkin belum sesuai yang disyaratkan. Tapi ya memang sesuai yang ada gitu ya. Masya Allah ya. Iya. Kalau standar grade kita standarnya standar nasional. Tapi ketika datang ke situ kita akhirnya sharing, memberikan masukan gitu ya. Jadi akhirnya bahwa proses akreditasi itu adalah merupakan proses untuk bercermin gitu. Apakah sekolah kita, lembaga kita, proses pendidikan yang sudah kita lakukan, pembelajaran yang sudah kita lakukan itu adalah sudah sesuai belum? Dengan tadi kembali kepada tahapan usia perkembangan anak. Jadi hanya bercermin saja. Jika belum, sama-sama gitu ya. Seperti itu. Ya sama saya pun masih terus belajar nih Mbak. Ya dikoreksi ya Mie ya. Masih terus belajar saya juga. Karena memang kalau saya lihat pendidikan itu terus berkembang kan. Nah betul. Sesuai zamannya. Kemudian kadang disesuaikan lagi dengan situasi kondisi suatu daerah. Nah kalau kembali lagi Mie ke pendidikan anak usia dini, kadang kan kita orang tua sekarang suka kelewat ya. Masalah seperti karakter ya. Betul. Pendidikan karakter. Karena saya rasakan semakin ke sini tuh maksudnya anak-anak sekarang tuh PR gitu. Betul banget. Ketika saat ini Umi sebagai tokoh pendidik, itu apa kira-kira Mie yang kita bisa upayakan supaya untuk pembentukan karakter yang lebih baik gitu buat anak-anak gitu. Nah ini harus ada sinergitas. Sinergitas antara sekolah dan juga guru. Beserta dengan lingkungan sebetulnya. Orang tua juga betul ya. Sekolah, ya tadi ada guru di situ. Jadi kalau saya mengatakan selalu segitiga emas. Kenapa di situ? Karena di situ ada lembaganya, ada gurunya dan ada orang tua. Jadi ini tiga, segitiga ini tidak bisa dipisahkan satu persatu. Jadi bagaimana sekolah juga memfasilitasi Bismillah ya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga guru pun terus meng-upgrade keilmuannya. Upgrade skill-nya ya. Terus skill-nya ya. Jadi bahwa memang apa ya, bahwa semakin ke sini itu semakin memang anak itu kritis gitu. Kemudian juga tingkat keilmuan anak-anak juga kadang-kadang di luar jangkauan lah. Jangkauan lah. Jangkauan kita gitu ya. Karena kan ya sekarang jamannya penologi canggih, medsos. Ibaratnya dunia juga di tangan mereka gitu. Banyak yang kritis-kritis. Seperti hanya Mongon tadi ya. Ceritanya di sekolah saya waktu tadi sepagi ya. Terkait menerangkan tentang Ramadan. Ya bagaimana ketika kita itu harus saling memaafkan. Ternyata kata anak-anak. Berarti harus jaga lisan dan jaga sikap. Gimana katanya Umi, jika ada orang tua yang masih suka marah-marah sama anaknya. Waduh, kritis. Anak-anak sekarang begitu. Nah jadi ini harus tersambungkan antara proses pendidikan guru, sekolah dengan orang tua. Nah jadi ini yang memang paling berat untuk saya pribadi itu adalah bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi anak kita. Ya itu berat banget. Bagi guru juga sama. Ya saya juga kepada guru-guru kalau berkumpul tugas kita itu adalah makanya kalau kata Elie Risman mengatakan bahwa ternyata ya kuduah, sorry teladan itu adalah 85 persen. Kata-kata itu hanya 15 persen ya. Contoh langsung berarti. 15 persen hanya kata-kata itu hanya 15 persen yang bisa diterima oleh anak. Ya seperti itu. Akhirnya kalau menurut Imi lebih mudah mendidik anak sendiri atau anak orang lain. Karena kan mau gak mau ya Mi sebagai seorang pendidik kita juga di rumah, di sekolah gitu Mi. Ya. Jadi makanya itu penting ketika kita itu tadi ada sinergitas itu. Kemudian saya pun walaupun misalkan adalah pendidik dan juga orang tua yang ada di rumah komunikasi itu harus tersampaikan. Ya, komunikasi itu ya. Komunikasi harus tersampaikan. Yang harus tidak terputus. Betul. Tidak nyambung. Sedangnya kan begitu. Kadang-kadang mohon maaf seperti ya saya juga memiliki anak tadi yang enam itu ya. Ketika dia memiliki kendala aja di rumah, di sekolah misalkan ya. Saya sebagai orang tua nih pernah saya begini. Kok anak saya tuh gak mau sekolah tiap hari ini gitu ya. Seperti itu. Apa sebabnya gitu ya. diajak ngobrol gitu ya. Ternyata ketika diajak ngobrol mbak dia ini apa menyampaikan gitu ya terbuka. Ya paling saya di rumah itu wajib yang namanya memeluk anak ya. Kemudian mengatakan kalimat positif. Bahwa A-A hebat. A-A pintar gitu. A-A itu kuat gitu. Kenapa? Jadi kalau misalkan sekarang itu belum dipeluk ketika berangkat. Jadi dia suka begini dulu. Apa? Berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Oh iya lupa gitu. Bukan lupa. Kadang-kadang kan kita ada aktivitas lain ketika dia nyamu berangkat. Berbarangan gitu ya Mi. Iya. Baru dipeluk. Dan saya katakan sambil apa ya dipeluk ditepuk-tepuk lah pundaknya. Seperti itu. Dan itu mungkin Mbak Dia juga lebih tahu ya. Hormon yang sangat luar biasa ya. Seorang ibu dengan seorang anak. Itu hormon bahagia ya. Iya. Kadang kan kalau kita masih ada rasa atau gengsi atau malu gitu. Terutama kalau anak laki ya Mi ya. Kita belajar pun Mi akhirnya terbuka. Bahwa justru anak laki itu yang lebih banyak harus banyak dipeluk gitu. Betul. Kalau anak perempuan mungkin ke ayahnya kan. Kalau anak laki ke ibu gitu. Betul. Jadi makanya nah seiring saya punya anak remaja akhirnya belajar lagi. Belajar lagi. Jadi akhirnya ternyata memang kita itu sebagai orang tua itu memang harus terus belajar. Mbak Dia intinya. Ketika anak usia dini banyak belajar tentang buku ya. Anak usia dini gitu ya. Dan juga ketika punya anak remaja laki dan perempuan kan berbeda. Cara komunikasinya gue kan berbeda. Itu ya iya. Makanya seorang ibu harus benar-benar belajar. Tolak-olak ilmi. Jadi jangan sampai ada masa yang terlewat ya. Yang tertinggal. Pengasuhan itu. Nah ini yang saya pun masih terus belajar. Ya benar. Saya juga belajar terus. Jadi ya usia-usia segini ya. Usia yang nangis-nangisnya sama Allah ketika berdoa. Kenapa? Ya Allah titipkan anak saya gitu. Jangan sampai saya sibuk di luar. Ternyata anak saya terbengkalai gitu ya. Seperti itu. Titipkan saya karena memang apa ya jangkauan saya maka akan terbatas ya. Gak bisa jadi CCTV 24 jam ya. Bismillah. Jadi saya juga ya itu kadang menitipkan ketangga gitu ya. Jadi kalau anak saya bagaimana-bagaimana jangan sungkan-sungkan untuk menegur. Jangan sungkan-sungkan untuk memang memberikan nasihat gitu. semoga lebih banyak lagi ibu-ibu yang benar-benar terbuka gitu. Nah itu. Untuk terus belajar masalah pengasuhan ini. Nah betul. Betul banget. Sekarang apalagi Mi jamannya ya remaja-remaja itu Masya Allah kadang saya juga ya Allah kalau gak titip sama Allah tuh mau titip sama siapa lagi gitu. Karena kita otomatis gak bisa terus mengawasi gitu. Umi lima ya laki-laki perempuannya satu. Kira-kira beratan mana Mi laki-laki atau perempuan? Jaman sekarang ya? Kebetulan yang perempuan tuh suka begini jadi kalau jamnya belum pulang kebetulan yang perempuan tuh aktif juga ya di organisasi sekolah SMP gitu ya. Jadi kalau perempuan kan berbeda itu dia pulangnya berbeda dengan jam temannya jadi saya suka nanya dimana dia videokan untuk memberikan kepercayaan percayaan kepada Umi nya bahwa dia bukan main-main biasa gitu Pak dia seperti itu. Yang laki-laki juga gitu saya membuka komunikasi ya termasuk ada grup ya di keluarga itu keluarga saya itu ada grupnya gitu ya jadi anak-anak semuanya itu diingatkan tentang sholat gitu ya yang utama ya Mi ya senantiasa diingatkan gitu ya tentang sholat dan juga penguatan terutama Mbak dia karena saya tuh sampaikan kepada anak laki-laki bahwa kamu nanti akan membawa anak orang lain iya bener anak laki-laki harus bisa jadi seorang imam yang baik bukan buat dirinya buat istrinya buat anak-anaknya kalau laki-laki itu Mi basic banget Mi ya saya senantiasa terus saya ucapkan kepada anak-anak saya itu ya secara pribadi gitu ya kalau mau berangkat atau apa gitu ya pesannya Bismillah jaga diri padahal pesannya tuh singkat padat tapi jelas benar-benar harus menjaga gitu nah itu Mbak dia masih baik-baiknya jadi apa ya ternyata orang tua kita itu dulu ya Masya Allah ya artinya itu saat ini kita masih bisa menjaga sholat gitu ya artinya itu sholat tidak bolong gitu ya berarti orang tua kita sudah berhasil ya luar biasa orang tua kita lagi tantangan zamannya saat ini nah ini yang beban beratnya itu yang saya selalu netipkan sama Allah itu adalah semoga di luar ini anak-anak saya pun menjaga sholatnya dan anak-anak kita semuanya lah gitu ya selalu berharap begitu nah Umi kira-kira apa harapannya untuk pendidikan di Indonesia ataupun mungkin di Puakata nih yang Umi rasakan sebagai seorang tokoh pendidik pasti kan Umi sudah mengamati nih kondisinya seperti apa apa yang harus diperbaiki nah kemarin kan bahasan yang rame nih Mi jam masuk sekolah nah itu kan dibilang terlalu pagi ya atau gimana Mi jam 6 ya Mi ya ya jam 6 ya jadi sebetulnya plus minus saya itu ya mohon maaf plusnya kenapa ya ini mungkin yang bisa saya lihat sendiri itu di rumah ya anak saya yang mengalami anak masuk jam 6 itu kan yang perempuan tuh jadi ketika bangun ketika masuk sekolah jam 6 itu dia sudah terbiasa bangunnya itu adalah sebelum solat subuh sebelum solat subuh jadi bahkan 1 jam sebelum subuh bahkan 45 menit sebelum subuh 30 menit sebelum subuh jadi akhirnya saya dan dia akhirnya menjadi disiplin menyiapkan untuk bekalnya karena kan ternyata wajib bekal ya gak boleh jajan ya gak ada kampin apa bukan gak ada orang jualan lah jadi dia jadi dia akhirnya masak bekal untuk dirinya sendiri kemudian setelah itu biasanya apa ya dia langsung apa ya siap untuk sekolah akhirnya saya gini saya kasih masukan sayang banget waktu yang mustajab coba ditambah solat 2 rokaat sebelum subuh ya sebelum subuh itu jadi akhirnya plusnya disitu mbak dia jadi disiplin ketika bangun ketika bangun sekolah itu karena dia dia sudah punya schedule tersendiri nah ketika saya tanya kalau di sekolah ngantuk gak? enggak itu kalau saya masih melihat sampai saat ini itu adalah positifnya positifnya jadi dia lebih tahu disiplin waktu jam segini harus apa jam segini harus apa jam segini harus apa itu mungkin kalau saya kalau negatifnya belum melihat sih belum melihat saya tapi saya saat ini selalu tanya pernah kesiangan gak? alhamdulillah gak pernah gitu begitu mbak dia kalau saya pribadi juga setuju mi dan kita lihat kan jam 6 itu masih fresh ya kita belum berpikir apa-apa yang gak perlu tapi fokus ke pembelajaran dan intinya kan ketika prepare-nya lebih awal sebelum subuh kan otak juga makin dipaksa lebih apa mi siap gitu ya untuk menerima pelajaran kemudian saya lihat tadi kan bisa manage waktunya juga bagus cuman mungkin ada faktor tertentu kali ya yang kendala jauh atau apa tapi kalau bisa saran si mi tetap bertahan ya seperti ini ya tetap masuk jam 6 ya jam 6 dan bawa bekal ya bener bawa bekal bersih mi jadi gak jajan-jajan yang gak bagus gitu karena memang kalau saya lihat anak-anak remaja sekarang kalau gak dijaga seperti itu ya cenderung makan atau minumnya gak bener gitu kan sayang sekali gitu sebagai seorang menjadi generasi kan generasi penerus gitu mi iya jadi bawa bekal semoga masih bisa dievaluasi bisa bertahan ya mi ya ya bismillah kebiasaan itu ya mi terus ini mi ngomong-ngomong umi kan jadi bacalik bacalik dari patah keadaan sejahtera ya pastinya kita juga banyak punya apa wanita-wanita super lah insyaallah yang punya banyak kelebihan yang bener-bener Allah berikan passion ya kemampuan yang lebih nah umi kan sebagai seorang pendidik terutama tokoh pendidikan ya di buah kata itu gimana mi ceritanya mi kan umi udah berapa kali tapi alhamdulillah mi masih terus terus maju ya mi jadi ya bismillah kalau tidak salah lima kali ya insyaallah ya mi ya ya artinya ya walaupun memang pertama itu ketika disuruh maju itu memang saya menolak gitu ya kenapa karena memang saya pun punya aktivitas gitu kan seperti itu jadi biasanya saya tuh kalau jadi caleg mbak dia selalu duduk bareng suami dan anak-anak ya ngobrol dulu ya dan sebagainya yang kelima ini saya tidak mengajak ngobrol suami dan juga anak-anak gitu tidak tidak diajak ngobrol gitu bukan berarti takutnya suami nolak dan anak-anak juga nolak gitu tidak gitu tapi artinya itu bismillah ya Allah ini gimana gitu ya ini gimana seperti itu nah kodarullah lama gitu ya mungkin sampai ada siapa mau ngambil persyaratan sampai sekarang juga jangan ke rumah dulu kata saya gitu karena memang saya belum bilang sama suami gitu tapi ternyata kodarullah mungkin ternyata suaminya itu ya waktu itu kan ada wacana saya mau pindah dapil ya benar nah ternyata kata suami padahal kalau saya ditanya itu ya mau kemana mau kesini padahal rapat mungkin rapat ya BPKK kan saya juga oh iya ketika bidang BPKK tadi belum disebut jadi rapat BPKK dan sebagainya ternyata suatu saat kata suami kalau pindah dapil jangan mau katanya dapil satu saja karena ya artinya itu kompunikasi banyak di dapil satu nah dari situ saya itu lari ke kamar belakang lari ke kamar belakang itu adalah saya bersujud bersujud sama Allah itu adalah ya Allah ternyata suami masih mengizinkan seperti itu suami masih mengizinkan dan akhirnya saya baru bilang ke anak-anak nah ternyata anak-anak memberikan ini apa kayak apa ya kayak memang dengan sendirinya mbak dia posisi anak yang nomor satu yang ya setiap mi saya ngantar-ngantar katanya kita jadi support ya buat uminya saya ngantar-ngantar katanya kita ini lagi ngantar juga terus yang keduanya dari ini ya dari Bekasi dari Karawang langsung pulang dan dia ya membantulah gitu membantu uminya membuka apa channel-channel dan sebagainya gitu ya seperti itu ya dan akhirnya saya komunikasikan kepada anak-anak dan ternyata ya suami begitu itu bahasanya kata suami kita mah pejuang ya bener pejuang dakwah ya kita mah pejuang sebelum memang kita diberhentikan diberhentikan oleh ya oleh partai ini katanya gitu terus aja berjuang gitu seperti itu dan itu yang membuat saya melo luar biasa ya mi ya saya melo itu udah suatu hal dukungan yang luar biasa gitu ya buat istrinya buat umi ya mi ya padahal kalau dilihat dengan pengalaman yang sudah-sudah kan harusnya gimana ya mi sudah lah mi mungkinnya begitu tapi ternyata masih didorong masih didukung gitu untuk terus maju ya semoga Allah meridoi ya mi ya semuanya jadi makanya saya izinnya izinnya dipaket mbak dia pokoknya kalau saya keluar kata seberhati saya dalam rangka melaksanakan amanah ini jadi ya ini ya dengan kata-kata itu itu dari suami ya membuat saya ya bismillah dan saya bersyukur sama Allah itu masih diberikan untuk bisa berkontribusi di tahun ini gitu ya berkontribusi untuk apa berkontribusi bahwa ini adalah pahala kebaikan walaupun nanti kata suami menang itu bonus iya benar tapi kita sudah berusaha sudah berjuang jadi menang itu bonus katanya perlu terus meningkatkan dan menguatkan niat ya itu terus yang selanjutnya juga adalah inilah yang sesungguhnya eksistensi kita itu berkumpul melingkar dengan teman-teman mungkin dari sini jadi diluruskan lagi niatnya perjuangannya untuk apa dan mungkin semoga Allah izinkan ya bisa mewakili ya suara kita para perempuan gitu di Puakarta kita kan intinya bukan mencari kekuasaan semata ya tapi kan berdakwahnya itu supaya bisa menebar manfaat apalagi kita kan PKS adalah partai pelayan rakyat kira-kira Umi nih kalau misalnya Allah izinkan duduk di kursi DPRD dua puakarta ini apa yang Umi mau lakukan gitu gebrakannya gitu Umi ya kalau saya melihat begini bahwa perempuan itu adalah merupakan aktor strategis dalam pembangunan jadi sekalipun perempuan itu tidak bisa memutuskan kebijakan yang strategis tetapi kehadiran perempuan itu bisa memberikan aspirasi-aspirasi tentang perempuan gitu ya nah makanya sebetulnya dari ada ya empat sektor mungkin ya yang harus insyaallah gitu ya semoga memang ini adalah terwujud gitu ya ya di bidang pendidikan gitu ya dan juga bidang kesehatan ketanaga kerjaan dan juga kita ingin mengedukasi masyarakat juga terkait dengan masalah keperempuanan gitu ya jadi terkait dengan ini mbak dia ya kekerasan terhadap perempuan jadi perlu perlu memang perlindungan gitu ya jadi makanya kalau saya melihat perempuan itu punya potensi gitu jadi perempuan itu punya potensi masing-masing ya yang Allah beri unik gitu ya pokoknya jadi perempuan itu insyaallah juga memiliki inovasi memiliki potensi gitu dan juga perempuan itu adalah bisa dilibatkan sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki seperti itu nah ini pas banget Umi ya dengan posisi Umi sekarang kan juga ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga ya BPKK nah itu udah bisa Mi mencakupkan apa yang bisa kita berikan untuk para perempuan-perempuan di Puah Karta mungkin Umi bisa cerita sedikit Mi kegiatannya apa aja yang bisa dilakukan di sini selama ini oke jadi sebetulnya ini yang kita ya di bidang perempuan gitu ya bidang perempuan dan ketahanan keluarga itu sebenarnya kita ada empat biro ya jadi bidang ketahanan keluarga gitu ya dan juga bidang hubungan kelembagaan perempuan ya dan juga di sini juga bidang kajian perempuan anak ya dan keluarga juga dan juga peningkatan kapasitas kader perempuan jadi ada empat bidang nih ya biro nih eh empat biro empat biro ya empat biro ya di BPKK ini gitu nah masing-masing memang ada programnya ya program kerjanya gitu ya dan alhamdulillah ya kita itu senantiasa berkolaborasi kalau kalau bekerja itu kan berkolaborasi kita ya tidak bisa sendiri jadi saling mensupport ya jadi kalau ini misalkan bidang ketahanan keluarga ya semua pengurus empat bidang ini berkontribusi untuk mensukseskan acara itu nah saat ini mungkin kita di kerja bareng dengan KESOS BPU gitu ya dan juga bidang kepemudaan gitu ya dan BKO dan yang lainnya dengan kegiatan puspera gitu pusat pelanan rakyat dan disitu kita dari ketahanan keluarganya menghadirkan itu apa konselor gitu ya dan alhamdulillah kita sudah memiliki tiga konselor yaitu ada Bu Erika Indria Lestari kemudian Bu Maimuti A dan Pak Arief ya Pak Arief Hermansyah ya dan beliau adalah ketua forum ayah seperti itu dan program-program yang sudah digulurkan itu ada taman baca anak ya konselor ya konselor keluarga gitu karena memang selama ini juga ternyata banyak masalah-masalah dan alhamdulillah itu bisa bisa berkomunikasi dengan konselor kita yang memang sudah mendapatkan legalitas ya pelatihan-pelatihan ya itu insya Allah bisa menjadi mencari solusi lah ya untuk sama-sama bisa diselesaikan masalah jadi luar biasa ya Mi ya ternyata urusan perempuan aja gak apa gak sepele gitu ya ternyata ya banyak gitu terus pemberdayaannya kemudian juga bisa berkiprah di masyarakat gitu ya ya tapi ya dari semua aktivitas itu juga ya Bismillah ya masih tetap berusaha bagaimana tugas sebagai seorang ibu ya anak ibu dan istri pun insya Allah masih masih bisa ter apa ya terlaksanakan ya yang biasa ya cuman ya memang saya menyampaikan gitu ya kepada anak dan suami ya dengan saat ini mohon diminta keluangan hati dan waktunya gitu ya terhadap amanah ini gitu ya yang mungkin tidak seperti ketika sebelum mendapatkan amanah ini ya semoga semoga dengan menunaikan amanah ini bisa mengurangi hisabnya Allah nanti diomil tiama seperti itu berbiasa ya teman-teman semua ternyata ketika kita menjadi seorang yang memang siap gitu mengemban amanah otomatis kita juga harus lebih profesional utama kan tugas utamanya sebagai seorang istri ibu juga anak ya kepada orang tua dan menjadi pelayan di masyarakat dengan amanah-amanah kita kami doakan semoga umi Allah semoga memberkahi semoga bisa tercapai cita-citanya ya otomatis kalau kita berpikir ke depan lagi kan memang diperlukan ya seorang anggota legislatif perempuan karena kita sebagai seorang perempuan juga harus lebih melek politik ya bisa memberikan pilihan kepada yang bisa membawa aspirasi suara kita gitu ya semangat ya insyaallah 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 semangat karena saya pun ketika diberikan amanah pertama izin ke apa guru-guru yang ada di sekolah saya juga ya terus ya akhirnya karena memang saya sudah mendelegasikan juga ya disana kepada mereka jadi ya bismillah semangat mi katanya jadi saya dapat support mereka ada seperti itu tenang aja kita jalan gak ada kata kapok ya mi maji terus bismillah karena memang tidak lepas dari takdir Allah saya harus melalui proses ini gitu ya menjadi jalan aja bismillah ya walaupun nanti apa yang terjadi tapi yang penting saya memaksimalkan ikhtiar ya itu jadi memaksimalkan ikhtiar yang penting apapun nanti hadiah yang Allah berikan kepada saya ya itu di luar takdir kita luar biasa Umi Masya Allah udah banyak sekali nih ilmu yang bisa kita terima pengalaman-pengalaman Umi dan insya Allah banyak hikmahnya ya mi ya amin amin ya Allah terima kasih banyak Umi sama-sama Mbak Dia memberkahi meridui segalanya tercapai amin 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 oke sampai disini dulu bicara-bicara kita dengan Umi Nina semoga apa yang kita upayakan bisa memberi keberkahan dan manfaat bagi semua mohon maaf pahit dan batin segala kekurangan semoga kebenaran ada dari Om Subhanahu Wa Ta'ala kekurangan dari saya pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi nanti kita di podcast kita semua ceritanya selanjutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh